Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sebuah kisah misteri Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya Terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah yang sudah saya ceritakan Terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang selalu mendukung dan mensupport saya Agar saya terus dapat menceritakan kisah misteri di channel Ryu Wijaya Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Debi Yang mana kisah ini diceritakan Mbak Debi terjadi sekitar tahun 2009 Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Debi yang sudah ingin berbagi Semoga Mbak Debi yang bekerja di luar negeri sana Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diburahkan rezeki Dan agar dapat segera kembali berkumpul bersama keluarga di Indonesia Buat sahabat-sahabat juga yang sedang merantau Sedang bekerja di perantauan Baik itu di luar negeri maupun di luar kota Saya ucapkan juga terima kasih sudah mendengarkan kisah-kisah yang saya ceritakan Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki Apalagi di pandemi COVID ini Semoga sahabat-sahabat semua terhindar dari wabah virus COVID ini Dan keluarga-keluarga kita juga dijauhi dari hal-hal tersebut Agar dapat sesegera mungkin kita dapat berkumpul dengan keluarga tercinta Terima kasih telah menonton! 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 Sahabat baik dari Mbak Debi Yaitu Sri dan Rita Karena mereka sudah lama Bekerja di Sorry Karena mereka sudah lama tinggal di PT itu Pengelola dari kantin yang ada disana Menyuruh mereka Untuk mengelola kantin yang ada disana Jadi singkat cerita Pada suatu hari Pengelola kantin tersebut pulang kampung Dan meminta Mbak Debi, Rita dan Sri Untuk tidur Di rumah pengelola PT tersebut Pada malam itu Sekitar jam 12 malam Rita sudah Memperingati Sri dan Mbak Debi bahwa Jangan tidur terlalu Larut dan jangan asik Menelpon Karena kita di tempat yang baru nanti Terjadi hal yang aneh-aneh Baru terasa ya Tapi Mbak Debi gak Cuma mengacuhkan Apa yang dikatakan Rita Rita yang sudah Tertidur Sri yang Sibuk memainkan handphonenya Mbak Debi yang saat itu Masih jaman-jamannya Free talk Nelfon Bebas ke semua operator Pada jam 12 malam Mbak Debi sedang Menelpon kekasihnya Mbak Debi yang tidur Di Samping jendela Sri yang di tengah Dan Rita yang berada di Ujung Tempat tidur Dekat tembok Malam itu Sekitar jam 12 malam Mbak Debi mendengar Sesuatu yang Terjatuh dari kamar mandi Seperti orang yang Membanting Atau menjatuhkan ember Yang membuat Mereka terkaget Ketika mendengar itu Rita yang tadinya Tertidur Terbangun dan Langsung Ngomel-ngomel Kepada Sri dan Mbak Debi Kalian sudah Aku bilangin Jangan tidur Terlalu malam Jangan Kasihkan Nelfon Cekikak Cekikikan Tau rasa Tau gak Suara apa itu Jadi Dengan suara yang Aneh yang mereka Dengarkan Rita kembali tidur Sri yang takut Dengan suara Yang terdengar Dan takut Diomelin oleh Rita Juga tertidur Dan Mbak Debi Yang masih asik-asik Telepon Masih cekikak Cekikikan Telepon Mengabaikan Suara yang terdengar Dan Mengabaikan Omelan Rita Tiba-tiba Terdengar Suara Seperti Ada yang Melempar Kaca Yang tepat Di samping Mbak Debi Tidur Jendela kaca Terdengar suara Seperti Kaca yang Pecah Dilempar batu Dan Disitu Buat Mbak Debi Terkejut Dan Segera Mematikan Teleponnya Mbak Debi Mencoba Mengintip Dari Balik tirai Dan Disitu Mbak Debi Melihat Sosok Bayangan putih Yang melayang-layang Di balik jendela Tepat di hadapannya Melihat itu Mbak Debi Langsung Tidur Dan Menutup Wajahnya Dengan selimut Kesokan harinya Setelah Kejadian aneh Yang dia alami Di rumah Pengelola kantin Mbak Debi Memutuskan Tidak mau lagi Tidur disana Dan dia kembali Kemes Dari perusahaan Yang mana Kalau tidur Di mes Sekamar Bisa tidur Rame-rame Nah pada malam itu Mbak Debi Gak berani lagi Tidur Di dekat kaca Dekat jendela kaca Dia memutuskan Tidur di paling pojokan Dekat tembok Dekat pintu Keluar masuk kamar Sebelum dia tidur Mbak Debi Melihat Seperti ada Bayangan Di atas kepalanya Melayang-melayang Bayangan hitam Dan Bayangan putih Sosok seperti orang Yang menggunakan Juba hitam Melayang-layang Dan menggunakan Juba putih Melayang-layang Tepat di hadapannya Dan Mbak Debi melihat itu Tidak dapat Berteriak Tidak dapat Mengeluarkan kata-kata Dan hanya bisa terdiam Namun di dalam hati Mbak Debi Membacakan ayat-ayat Al-Quran Dan Akhirnya sosok itu menghilang Tiba-tiba menghilang Akhirnya Mbak Debi Bisa tertidur Dan Kesokan harinya Mbak Debi Yang memang Dekat dengan Sri Dekat dengan Sri Ingin menceritakan Kejadian ini Namun Mbak Debi Belum mau menceritakannya Takut Teman-teman yang lain Ketakutan Singkat cerita Pada malam itu Pada malam selanjutnya Mbak Debi yang Mendapat jadwal Piket Di dapur Dengan 6 orang temannya Beliau mengatakan Suasana dapurnya Plom gitu ya Terbuka dan Menyatu dengan Ruang TV Jadi malam itu Setelah beliau Melakukan aktivitas Di dapur Kurang lebih sekitar Jam 11 malam Dia dan teman-temannya Duduk di Bangku panjang Sofa panjang Dan Sambil menonton Drama Korea Jadi di jam 11 malam itu Beberapa orang duduk Bersama Mbak Debi Sambil menonton Tiba-tiba Mbak Debi merasa Sesuatu yang Lewat di Ini ya Lewat di Belakangnya Lewat di belakangnya Dan Mbak Debi merasa Aneh ya Terasa dingin Dan merinding Dan Menanyakan Apakah Teman-teman yang lain Merasakan hal yang sama Dan teman-teman Dari Mbak Debi Mengatakan Tidak terjadi apa-apa Biasa-biasa aja Nah Mbak Debi disitu Mulai merasa merinding Dan Sebelum mereka Masuk ke kamar Setelah melakukan Piket di dapur Pada malam itu Mbak Debi Seperti biasa Bersama Sri dan Rita Menuju ke Toilet Untuk mencuci muka Dan ada yang Buang air kecil Disitu Debi Berjalan di depan Dan Sri Rita Di belakang Debi Masuk ke kamar mandi Dan setelah Selesai Mereka langsung Menuju ke Kamarnya Untuk tidur Malam itu Mereka tidur Dan Malam itu juga Debi Memimpikan Sesuatu hal yang aneh Sesuatu hal yang aneh Disini dia Melihat Kejadian Kejadian Di dalam Mimpinya itu Persis Seperti Apa yang Dialaminya Ketika Dari Dapur Bertiga Sri dan Rita Ada juga Debi yang berjalan Di depan Persis Seperti Apa yang Dialaminya Waktu itu Namun disini Ketika dia Menuju Ke Arah kamar mandi Di dalam Mimpinya Dia melihat Seorang wanita Berdiri Di hadapannya Dengan Menggunakan Pakaian putih Panjang Seperti Dress gitu Dengan bercak-bercak Darah yang Sudah lusuh Wajah yang seram Menatapnya Debi yang melihat Wanita yang Menakutkan itu Langsung Menutup Wajahnya Dengan tangan Dan Wanita yang Di hadapannya Mengatakan Tolong Tolong Aku Debi yang ketakutan Dengan menutup Wajahnya Dengan tangan Mengatakan Iya-iya Aku akan menolong Kamu Tapi aku minta Tolong Jangan perlihatkan Wajahmu yang Menyeramkan itu Aku takut Nah Wanita itu pun Menjawab Tolong Tolong Di kamar mandi Yang terkunci itu Terdapat Jasadku Tolong Sempurnakan Jasadku Ketika Debi mendengarkan Hal itu Dia terbangun Dan Saat itu Dia ingin Menceritakan Kejadian ini Kepada Sri Namun Dia masih Lagu Dan Takut Kalau Sri Nanti Menceritakan Kepada Teman-teman Yang lain Dan Keadaan Mesh Akan menjadi Heboh Disini Dia masih Menyembunyikan Ceritanya Dan Malam selanjutnya Dia kembali Tidur Di Mesh Kembali Tidur Di Mesh Malam itu Dia Tidur Di Dapat Tempat tidur Di Samping jendela Lagi Ketika Dia baru Ingin Tidur Disitu Dia mendengar Dari Balik jendela Terdengar Seperti ada Seorang Anak Laki-laki Kecil Bermain Dengan Ayahnya Seolah-olah Mereka Berkejar-kejaran Bermain Dengan Riangnya Ayah Yang mengejar Anak kecil Terdengar Suara Telapak Kakinya Suara Seolah-olah Ada yang Berlari Berlarian Di ruangan Sebelah kamar Mereka Dan Disini Dengan rasa Perhasaran Dan sedikit Terganggu Ketika Baru Ingin Tidur Debbie Coba Untuk Memastikan Suara Yang Dia dengar Dia membuka Jendela Dan melihat Ke arah luar Ternyata Tidak ada Apa-apa Disana Sama sekali Tidak ada Apa-apa Begitu Dia melihat Tidak ada Apa-apa Disana Dia menutup Jendela Dan Dia langsung Melompat Ketengah-tengah Teman-temannya Yang sedang Tertidur Nah Keesokan Harinya Karena Dia sudah Tidak tahan Karena Bertubi-tubi Kejadian aneh Teror-teror Mistis Yang dialaminya Dia yang Memang Sering curhat Dengan Sri Memang Sangat dekat Dengan Sri Daripada Dengan Rita Dia bercerita Bahwa Beberapa hari ini Aku mengalami Teror Dari Makhluk-makhluk Halus Dan bahkan Dalam mimpiku Aku bertemu Dengan sosok wanita Yang meminta tolong Nah Sri yang Saat itu Ingat Kalau Setiap hari Selasa Tepatnya Beberapa hari Kedepan Ada pengajian rutin Di PT tersebut Yang dihadiri oleh Seorang Ustadz Dan Sri Mengatakan Kepada Debbie Kalau nanti Saat pengajian Udah usai Coba Coba kamu Bertanya Kepada Ustad Apa yang Kamu Alam Ini Mungkin Pak Ustad Bisa Membantu Kamu Agar Kamu Enggak Mengalami Hal-hal Yang Mengerikan Lagi Nah Ketika Setelah Hari itu Sri Mengusulkan Untuk Debbie Menceritakan Kejadian Misterinya Ini Kepada Pak Ustad Dan Meminta Bantuan Pak Ustad Pada Malam Harinya Sri Mendapat Ancaman Di dalam Mimpinya Dari Sosok Wanita Yang Menyeramkan Persis Seperti Apa yang Dilihat Oleh Debbie Menggunakan Baju Putih Panjang Dengan Bercak-bercak Darah Yang Wajah Yang Sangat Menyeramkan Disitu Sosok Perempuan Itu Mengatakan Kepada Sri Tolong Jangan Ganggu Urusan Aku Jangan Campuri Masalah Ini Sri Yang Mendengar Ancaman Dari Wanita Yang Menakutkan Terbangun Dan Kesokan Harinya Langsung Menceritakan Kejadian Ini Dengan Debbie Dan Debbie Yang Berniat Untuk Menceritakan Kejadian Ini Kepada Pak Ustadz Agar Tahu Apa Yang Dialaminya Mendengar Sahabatnya Diancam Oleh Mahluk Halus Itu Membatalkan Niatnya Membatalkan Niatnya Untuk Menceritakan Kejadian Ini Kepada Pak Ustadz Yang Akan Datang Pada Hari Selasa Besok Nah Pada Malam Selasa Sebelum Satu Hari Pak Ustadz Datang Malam Itu Juga Debbie Mendapatkan Mimpi Lagi Dia Didatangi Sosok Yang Sama Yang Ditemunya Di Dalam Mimpi Yang Di kamar Mandi Meminta Tolong Untuk Di kamar Mandi Yang Terkunci Ada Jasadnya Dan Minta Disempurnakan Dan Sosok Yang Mengancam Sri Tiba-tiba Datang Menghampirinya Dan Mengatakan Bahwa Sosok Itu Menyukai Debbie Nah Dengan Kejadian Yang bertubi-tubi Dialami oleh Debbie Satu minggu Yang berat Dialami Debbie Bertubi-tubi Dialami Debbie Pada pagi Harinya Debbie Memutuskan Untuk Menelpon Kedua orang Tuanya Yang ada di kampung Menceritakan Seluruh Kejadian ini Akhirnya Ayah Debbie Mengusulkan Untuk Debbie Sebelum Mendapatkan Pekerjaan Lebih baik Pulang dulu lah Ke kampung Nanti biar Ditanyakan Kepada Seorang Ustadz Yang ada di kampung Apa yang Sebenarnya Terjadi Kepada Debbie Nah Tapi ketika Debbie Meminta izin Dia meminta izin Kepada PT Kepada Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Ini untuk Izin pulang Sebentar Kampung Karena dia Sudah Terlalu Lama Di PT Itu Jadi Gak Sembarangan Bisa pulang Minimal Harus Memberikan Jaminan BPKB Mobil Sebagai jaminan Kalau Dia bakal Kembali lagi Ke PT Debbie Yang memang Tidak Memiliki Mobil Kebingungan Dan Akhirnya Alhamdulillah Mendapat Bantuan Dari Sepupu Debbie Menjaminkan BPKB Mobilnya Agar Debbie Dapat Pulang Setelah pulang Dan setelah Bertemu Dengan Ustadz Yang ada Di kampung Ustadz itu Mengatakan Beliau harus Dibandikan Dengan Kembang Tujuh Rupa Kembang Tujuh Rupa Dan Harus Dibandikan Pada Tengah Malam Pada Malam Itu Semua Sudah Dipersiapkan Kembang Tujuh Rupa Sudah Dipersiapkan Dan Dia Dibandikan Oleh Kedua Orang Tuanya Pada Malam Itu Kedua Orang Tuanya Membacakan Ayat-Ayat Suci Al-Quran Salah satunya Surat Anas Terus Ayat Kursi Berulang-ulang Kali Dibacakan Dan Diby Diby Juga Mengajakan Ayat-Ayat Tersebut Sambil Orang Tuanya Mengatakan Berdoa Meminta Kepada Allah Agar Sesuatu Hal Yang Buruk Yang Sudah Menimpa Anaknya Dapat Diangkat Dan Dijauhkan Sosok Gangguan Mahluk Halus Kesialan Dan Lain-lain Orang Tuanya Berdoa Hal-hal Yang Buruk Yang Menimpa Diby Selama Ini Dapat Pergi Dan Kebaikan Dapat Cerita setelah Dimandikan Pada Tengah Malam Itu Diby Merasa Segar Dan Setelah Mengganti Pakaian Beliau Menuju Ke ruang Tengah Untuk Menonton TV Gak Sadar Mungkin Karena Kelelahan Beliau Tertidur Di sofa Dan Ayahnya Yang Ingin Menyusul Diby Ke ruang Tengah Melihat Anaknya Yang Sudah Tertidur Di sofa Dan Disitu Ayahnya Melihat Keanehan Yang Dilihatkan Dengan Mata Kepala Sendiri Sosok Wanita Menyeramkan Menggunakan Pakaian Putih Duduk Dengan Sambil Mengelus Bagian Rambut Diby Seperti Sangat Menyayangi Diby Nah Lalu Ayahnya Mengatakan Berteriak Berteriak Kepada Sosok Itu Tolong Kamu Yang Mengganggu Anak Saya Saya Minta Pergi Jangan Ganggu Anak Saya Lagi Jangan Beri Kesialan Lagi Kepada Anak Saya Saya Meminta Pada Kamu Tolonglah Pergi Dan Ayah Debbie Membacakan Ayat Kursi Dengan Dengan Lantang Membacakan Kursi Dan Akhirnya Sosok Itu Menoleh Ke Ayahnya Dengan Tersenyum Sosok Itu Perlahan Melayang Melayang Dan Menghilang Menembus Atap rumah Tidak Tidak lama Sosok Itu Menghilang Tiba-tiba Terdengar Seperti Suara Ledakan Persis Di Atas Atap rumah Debbie Suara Yang Terdengar Seperti Bom Disitu Membuat Seluruh Isi rumah Kaget Dan Ketakutan Suara Apa Ini Nah Mereka Pikir Mereka Yang ada Dalam rumah Saja Mendengar Suara Ledakan Terdengar Dari Atap Rumah Namun Warga Sekitar Tetangga Dari Debbie Mendengar Dan Keluar Keluar Rumah Mencari Asal Dari Mana Suara Itu Dan Warga Mengatakan Tetangga Mengatakan Terdengar Jelas Suara Dari Atas Atap Rumah Debbie Allah Wa'alam Gak Tau Suara Apa Dan Kejadian Apa Namun Kesokan Harinya Tepat Jam Sembilan Pagi Ibu Debbie Mendapat Telepon Dari PT Yang Mengatakan Bahwa Anaknya Telah Diterima Bekerja Di Hongkong Dan Segera Akan Diberangkatkan Jadi Debbie Diminta Untuk Segera Kembali Ke Jakarta Nah Setelah Kejadian Ini Debbie Mengatakan Bahwa Dia Memang Benar-benar Mendapat Pekerjaan Setelah Kurang Lebih Satu Setengah Tahun Menunggu Pekerjaan Dan Bertubi-tubi Pengalaman Mistis Teror Dari Sosok Wanita Yang Meminta Tolong Kepadanya Dan Akhirnya Sosok Wanita Itu Menyukai Debbie Dan Selalu Mengantui Debbie Akhirnya Bisa Hilang Dan Alhamdulillah Sekarang Debbie Sudah Mendapat Pekerjaan Demikianlah Kisah Yang Diceritakan Oleh Debbie Disini Kita Bisa Mengambil Beberapa Poin Dari Kisah Ini Pertama Dalam Menjalani Sesuatu Pekerjaan Yang Memang Diutamakan Kesabaran Dan Ikhtiar Yang Kedua Mungkin Disini Selama Mbak Debbie Tinggal Di Mes Tersebut Ada Sesuatu Hal Yang Gak Sengaja Atau Terlupakan Kesalahan Yang Dilakukan Mbak Debbie Sehingga Sosok 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 Bisa Datang Menghantui Mbak Debbie Allah Alam Itu Sosok Apa Dan Disini Saya Mendoakan Semoga Kejadian Yang Dialami Mbak Debbie Tidak Terulang Lagi Mbak Debbie Dapat Terlepas Dari Gangguan Hal Mistis Gangguan Makhluk Yang Ingin Memberikan Aura Negatif Kepada Dirinya Terima Kasih Demikianlah Video ini Terima Kasih Buat Sahabat-sahabat Yang Sudah Mendengarkan Kisah Ini Saya Rewijaya Mengucapkan Wabilai Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh